Silahkan anda cek Anda rajin salat, rajin puasa, rajin ta'lim Tapi lisan anda rajin mencelah orang lain Sikap anda rajin mengakiti orang lain Yang paling aneh, maaf, kita tahu hadisnya Kita tahu ayatnya Dengan yang lainnya, saling menguatkan Yang terjadi saat ini, anda salat, anda puasa, anda baca Al-Quran Kenapa anda saling merasakan? Kenapa anda saling menghinakan? Kenapa anda saling memisahkan? Kenapa anda saling merusak satu dengan yang lainnya? Ada orang yang ikut pengajian Yang satu mempersoalkan Kemudian terjadi kerusuhan Yang terjadi, kenapa pihak yang ketiga kemudian menjadi kompor Untuk menghadirkan permusuhan diantara keduanya Padahal Al-Quran menyebutkan Kalau dua ada yang berselisih Sepanjang satu beriman Satu beriman, anda jangan jadi kompor Anda hadir untuk bisa mengisbahkan diantara keduanya Tetangga anda kebakaran Anda orang beriman Alih-alih anda menolong Anda tahu hadisnya Anda sibuk memvideokannya Tetangga anda kebanjiran Anda beriman Alih-alih anda membantunya Anda sibuk memvideokannya Anda sibuk memwadukannya Dimana iman anda dihadapan Allah SWT Karena itulah tidak sedikit di hadis muslim Nomor hadis 5611 Riwayat sahabat Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Ada orang disebut Muflis oleh Nabi SAW Bahkan rajin salatnya Rajin puasanya Rajin hajinya Tapi maaf Rajin mencelah orang lain Rajin menyakiti orang lain Rajin berselisih Rajin menumpahkan darah Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih.